Apa buktinya kalau lu jujur suka sama Igual, lu nonton Dilan gak? Belum. Terus gimana lu suka bilang kalau lu suka? Kan gak cuman Dilan, gue nonton film dia yang lain. Tapi kan dia yang meledak Dilan. Iya, belum sampai. Mungkin waktu... Oh enggak iya, waktu Dilan tayang yang pertama gue tuh lagi nyanyi kemana-mana sendiri. Bukankah akan lebih baik memasukkan ilmu film dibanding mengeluarkan suara jelek? Bener kata orang ya. Jadi, ya pantat gue. Gue tuh, gue kira Bastian tuh. Bastian emang? Ternyata bukan Bastian yang itu. Ini bukan realita cinta, bener. Bastian ini. Beda Bastian. Itu Vinoge kan? Itu Vinoge, ada Vinoge-nya. Ini gak ada, gak ada Vinoge-nya depan. Cuman Bastian doang. Gampang, minta di gampang. Gampang, gampang. Gampang, gampang. Gampang, minta di gampang. Gampang, gampang. Gampang, gampang. Gampang, gampang. Gampang, gue lagi main catur nih. Gampang, gue 4 menit. Lawan gue 5 menit nih. So-so. Gampang, gue jadiin Queen. kalau mau tanding lawan gue di chess.com ya ada bintang tamunya disini oh catur ya kan bukan Queen Gambit doang yang main catur iya ada skak itu belum belum dikit lagi dikit lagi jadi nunggu ini ntar ya sosok situ ya gue giniin lah tuh itu pionnya matiin aja kan mau talk show tapi kan namanya main catur nggak bisa ditunda tau ada waktunya ya kan ada iya ada waktunya terus nanti gimana reputasi ini lawan gue Elliot tp23933 dari Inggris ya reputasi bangsa loh kalau ini internasional internasional kalau gue kalah nama keharuman bangsa Indonesia juga dulu mau dibawa ini jadi malu-maluin gitu ya sih mampus dulu dikit lagi mati gimana kabarnya bos menang baik menang gue pipis dulu bentar udah kamera sih tuh privasi lu orang pipis jadi abis minum air banyak iya lu telat sih anjing kita kan itu tuh jam 7 sekarang waktu menunjukkan 20-20 ya apakah ini macet bang Jakarta macet ya enggak sebenernya saya baru tahu Jakarta itu macet kirain kayak ponoro gue lancar gitu ya menanglah pokoknya sorry Elliot good game good game Elliot kalau nonton Elliot tp23 ranking 933 dari UK good game gue 93 berapa sekarang 934 akhirnya nih Oh ya bener kata orang ya jadi ya pantut gue gue tuh gue kira Bastian Bastian emang ternyata bukan Bastian ini bukan bukan realita cinta bener Bastian ini beda Bastian itu Vinoge kan itu Vinoge ada Vinoge nya ini nggak ada Vinoge nya depannya cuman Bastian doang ini Bastian apa ini Bastian still 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 gimana rasanya suka pada dirinya sejak pertama aku bertanya Facebookmu apa nomor beberapa seneng happy karena kan di dambah-dambah kan gimana rasanya cinta pada pandangan pertama senyuman manis mu itu buat aku dakdikduk melulu deg-degan kan ngeliat senyumannya jadi karena ada rasa terus jadi dakdikduk ngerti nggak sih kalau kita kan jatuh cinta tuh kan biasa masnya kan kalau pernah ngerasa ngerasain cinta gitu gue siapa kuku gue kirain masnya nggak tahu kayak manggil tukang gado-gado gitu mas kan nggak tahu namanya kalau kita gado-gado juga nggak mesti kenal deket sama orangnya kan nggak mesti deket sama orangnya lu pernah kalau beli gado-gado sampai kenal orangnya kecuali nggak sih nggak sih berarti lu nggak peduli dia namanya siapa lu nggak mempedulikan dia sebagai manusia dia hanya tukang gado-gado apalah arti nama bagi dia gitu kan nggak harus kalau semua orang yang jual gado-gado saya kenal satu Indonesia maksudnya lo kita kan beli sopan tapi kan nggak perlu harus namanya satu-satu cuman kalau manggil apa hehehe kayak budak Belanda manggil ini gitu yang nggak juga mas gimana mas bagaimana kalau dia bukan orang Jawa itu cultural appropriation kayaknya kan mas itu kan sopan mas itu kan sopan jadi kita kata siapa siapa tahu ada orang di daerah tentu yang mengira mas itu sebuah racial seluruh bener yang ngira orang gue bukan orang Jawa ya udah ada juga tahu orang yang bilang mas langsung ah dek adek kan yang jualan bisa lebih tua kakek-kakek masih bilang dek tapi kan bisa lebih muda juga gimana sih nih gado-gado dalam satu sampai sepuluh berapa dilusional lu terhadap talent yang lu punya satu satu dilusional sepuluh udah ngayal udah dimana-mana kira-kira berapa tingkat dilusional dengan talent yang lu punya 10 lah lu paling ngawang-ngawang berarti berapa selfie yang lu pakai yang lu ciptakan sehari dan berapa yang kira-kira harus dihapus enggak gua gak suka selfie sih Bang Eko nanti nggak sopan kalau panggil nama kan bingung sendiri bisa kalau sebutin satu hal satu hal aja di dunia ini yang apa namanya yang lupa yang yur goret gitu yang so goret selain ngabisin waktu orang ada dong banyak satu aja yang disebut selain ngabisin waktu orang menarik gua orangnya suara bagus, acting bagus gitu loh Bang Eko hah? gue? acting bisa ini menarik sih gua apa gimana ya? berapa orang yang udah lu kecewain hari ini? enggak lah gue orang baik sebutkan taktik yang lu gunakan untuk ngejaga agar popularitas lu tidak memudar mengingat lagu yang lu bawain itu one hit wonder aja taktiknya ya dibawain aja terus sambil berusaha terus bikin buku motivasi gitu? enggak 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 lah maksudnya cuma one hit doang pastinya nantinya gua juga oh jadi ada yang gak one hit? pastinya nanti sebutkan 3 lagu yang gak one hit kan nanti rilis setelah apa sebutkan 3 lagu yang gak one hit wonder hampir semua one hit wonder oke semua sih sampai sekarang udah berapa 10 tahun pernah denger dong? enggak tadi baru dibacain sama kamu sendiri itu kayaknya yang bikin juga bukan lu ya kayak ada produser bapak-bapak entah siapa yang ada emang dia Patrick Effendi namanya kenal dia yang bikin lagu itu kenal dia yang bikin lagu itu pentesan tapi bisa juga kita emang proses lagi TBI ini apakah anda merasa kecewa ketika mau buat lagu apakah anda merasa kecewa ketika penampilan anda yang memuat swona jadi kan belum selesai saya ngomong durasi bener kan emang lu doang yang bisa dateng telat ini karena durasi kita juga baterai tuh baterai harus maksudnya sekarang kan sekarang gini sekarang mobil listrik udah dimana-mana juga jadi sumber daya juga kebagi-bagi gitu baterai kamera harus berbagi dengan mobil listrik iya kan ada hubungannya casan baterai kamera colok disitu bisa mobil kan gak mungkin source dari energi kan satu maksudnya tapi mobil ini satu kita gak mungkin ngambil dari Mars belum ada teknologinya mau ngambil dari matahari tapi kata Elon Musk lagi mau cari di Mars cari apa? cari gimana caranya Mars bisa di dimanfaatkan oh iya? iya gimana? iya tanya Elon Musk gue gak ngerti Elon Musk bisa Elon Musk oh dia dipanggil mas gak apa-apa? apakah anda merasa kecewa ketika penampilan anda yang memesona mengalihkan perhatian dari bakat musikmu yang gak seberapa? boleh diulang gak? apakah lu ngerasa kecewa ketika penampilan lu memesona mengalihkan perhatian orang-orang dari bakat musik lu yang gak seberapa? ini gak sih yang bikin mereka terpesona kan oh iya gue lupa kita belum opening tadi selamat datang diminta di Gampar episode 739 sorry sorry 738 ini tadi Gampar Gampar tadi gak apa-apa openingnya taruh disitu aja lupa soalnya tadi kebelet TV oh iya ada peraturannya jadi kan ini sebenernya emm apa bisa orang bisa kesel ya yang disini kayak pertanyaan gini aja bisa kesel gimana jadi kan orang bisa kesel cuman daripada kekerasan karena nanti ada UYTE UY2U jadi emm daripada tonjok-tonjokan atau apa kayaknya dia gemar kekerasan soalnya pake kalung gitu gak kan gak semua orang pake kalung kekerasan bisa jadi kalau terlalu kesel ya jadi gak usah ada kekerasan sih karena air itu mungkin bagi sebagian orang melepar air adalah kekerasan misalnya kayak orang di Afrika yang butuh air pasti akan kenapa itu buang-buang air kayak gitu ya misalnya misalnya tapi kalung kan gak lebih suka Aldi Maldini atau Paolo Maldini kenapa? Paolo Maldini sih gue jadi lu gak suka Aldi Maldini suka gak kesitu juga gue suka tapi kenapa tadi lu milihnya Paolo Maldini udah secara umur juga beda jauh gitu lu padahal bisa kasih jawaban oke kalau teman gue Aldi Maldini kalau pemain bola Paolo Maldini kan bisa ngejawab gitu kenapa lu malah langsung Paolo Maldini aja yang lu udah jelas-jelas kalau teman gue Aldi Maldini yang teman lu sendiri gimana kalau Aldi dengerin ya gimana kalau Aldi mental depression terus gara-gara teman gue ternyata emang Iqbal lu mah pastian emang taik gitu ternyata tau deket-deket gini karena emang dia jauh dari Iqbal aja mencari teman gitu karena Tuku Tuku udah pasti gak deket-deket sama ini ya Tuku siapa namanya? Tuku Rizky Tuku Rizky orang Aceh bukan sih? iya dia orang Aceh bapaknya orang Aceh mamanya orang Borusi Regar orang Medan orang Sumatera dia suka ayam tangkep gak? gue suka tuh ayam tangkep tau ayam tangkep kan? lu gak tau ayam tangkep? belum salah lagi gua maksudnya lu katanya 10 tahun udah keseluruh Indonesia kan? udah dong Aceh juga udah pernah kan? udah lu tau gak kaya ayam tangkep itu makanan kasemana? Aceh iya sih bener dong bener masa gak tau ayam tangkep? masa taunya mie Aceh doang? mie Aceh? mie Aceh suka masa ayam tangkep gak tau sih? pernah denger tapi kayaknya belum coba makan mungkin nanti kalo ke Aceh lagi gua bakal makan ayam tangkep thank you loh udah dikasih info emang suka kuliner ya? rakyat Aceh hati-hati aja maksudnya dia gak tau ayam tangkep aku tau belum pernah coba makasih infonya jadi lebih suka Aldi Maldini atau Paolo Maldini? Aldi Maldini Aldi Maldini kalo pemain bola Paolo Maldini kenapa Paolo Maldini? udah gua jawab gua udah jawab ini dari pertanyaan gua sih Aldi Maldini karena itu kan jawaban yang gua kasih kenapa gak ada kreatifitas katanya pemusik pemusik bukan ada kreatifitas Aldi Maldini karena gua satu band karya-karya lu banyakan niru doang ya? enggak dong gak pernah niru dong oh ini seru juga nih ganti aja liriknya Indonesia ganti kunci ketawa adalah bener tau biasanya? enggak lah Aldi Maldini sebagai grup sama-sama Paolo Maldini saya pilih karena dia pensiun udah dan dia orang tua kenapa nasi padang yang dibungkus itu rasanya lebih enak dibanding yang disajikan di piring? karena kalo dibungkus bumbunya sudah jadi satu kalo di piring dia terpisah karena orang berpisah itu sedih di piring kan bisa dicampur jadi satu juga jadi sama tapi repot? kalo dibungkus kan udah jadi? enggak enggak repot tau gampang lebih repot bungkus tau emang lu pernah ngerasain rasanya bungkus nasi padang susah tau? coba disini mungkin ada yang bekerja sebagai di restoran nasi padang susah tau? itu apalagi yang nasi di kalo bungkus kan banyak banget ya kayak nasi seminggu semua ada tapi enak-enakan dibungkus kan gua udah bilang emang enakan dibungkus tapi kenapa rasanya lebih enak kan pertanyaan gua itu inget basic tau basic pertanyaan kan? kalo gua tanya satu tambah satu sama dengan dua bukan satu tambah satu sama dengan jendela kan tau kan kayak basic-basic pertanyaan jadi si nasi padang ini gak ada salahnya emang enak dua-duanya udah ya? tapi kan gua bilang kenapa bisa lebih enak yang dibungkus gitu? karena bumbunya jadi satu salah karena yang dibungkus tuh ada daun pisang gitu gitu itu beda setuju setuju mungkin karena kenapa lu ikut-ikut terus ya? beneran deh aku aja bisa di spill disini mungkin belum ada yang tau kita terima-terima aja kalo akhirnya lu plagiat siapa karena banyak band-band Indonesia yang udah kayak gitu juga dari yang paling kecil sampe yang gede juga banyak artis-artis dari plagiat lagu plagiat cover album banyak kok kita tau semua lah siapa namanya bullshit boleh disebut kalo emang silah kan ngaku aja ngaku aja enggak gua gak pernah plagiat itu ada hukumnya gak mau gua takut sama hukum gua jadi masyarakat yang baik kayaknya jadi orang yang gak boleh telat juga ada hukumnya dah tapi kenapa lu telat gitu kayak itu kan ya gua salah bang kalo bisa milih jadi salah satu protagonis di film Indonesia mau jadi siapa? dan kenapa Dilan? apa karena gak mau kalah sama Iqbal? gua belum jawab emang lu bisa naik motor? bisa iya kenapa pengen jadi Dilan? gak usah bullshit kita semua udah pasti tau lu pengen jadi Dilan enggak ada ketika lu liat Dilan di bioskop anjing itu harusnya gua gitu enggak ada harusnya gua gua lebih mirip orang Bandung enggak lah dia tuh mirip orang Tasik lu pasti kayak gitu di kepala lu enggak enggak ada hubungan gua lebih tau dari Dago ke Setia Budi lewat mana nah gua lebih tau secara personal lu pasti dalam hatinya ada kayak gitu enggak Dilan tau apa eh Iqbal tau apa lu pasti dalam hatinya kayak gitu kenapa? kenapa gak ikhlas aja sih udah biar Iqbal aja ikhlas gak ada rezekinya Iqbal ya kalo misalnya ada Tarun Bud pastian ya bukan Dilan banyak kok baru tayang gua punya gimana cara lu ikhlas kalo Iqbal itu gak apa-apa jadi Dilan ikhlas banget rezekinya Iqbal gua support terus lah kenapa ikhlas tuh kan biasanya kalo kayak pemuka agama ikhlas kami ikhlas kenapa ikhlas ikhlas kenapa kayak gitu itu kan masalah intonasi doang ikhlas sama intonasi kan mempengaruhi segalanya tau misalnya kayak pilot ya pilot kan pasti akan ngomong selamat datang di penerbangan kami semoga anda menjalani penerbangan dengan enak itu enak coba kalo gini selamat datang semoga anda menjalani kan intonasi penting jadi sebenernya jadi intonasi apa pengaruhi tuh kalo keikhlasan lu itu lu bilang lu ikhlas terhadap Iqbal seperti itu kayaknya Iqbal pun yang actingnya gitu juga tau gitu maksudnya kenapa tuh kalo lu bisa aja gak jujur jujur gua suka apa buktinya kalo lu jujur suka sama Iqbal lu nonton Dilan gak? belum terus gimana lu suka bilang kalo lu suka kan gak cuman Dilan gua nonton film dia yang lain tapi kan dia yang meledak Dilan iya belum sempet mungkin waktu oh enggak iya waktu Dilan tayang yang pertama gua tuh lagi nyanyi kemana-mana sendiri bukankah akan lebih baik memasukkan ilmu film dibanding mengeluarkan suara jelek maksudnya maksudnya kalo lu nonton film kan gak ada yang rugi gitu kalo lu nyanyi kan kayaknya ada aja orang yang rugi mungkin gua gak tau ya gua belum pernah denger lu nyanyi sih mudah-mudahan gak usah sampe seumur hidup tapi kalo pun sampe mungkin gua pengen orang-orang terdekat gua teman-teman baik gua jangan sampe di sekitar gua biar paling gua doang aja yang denger bagus kok suara gua gua gak akan minta contoh deh jangan kayak disini banyak-banyak temen-temen gua gitu kayak asuransi kenapa Dilan naik motor gak pake helm karena kalo pake helm mungkin gak keliatan di kamera kan film harus keliatan actingnya kalo gak keliatan actingnya emang helm full face semua ya mungkin karena mereka berharap suara ayam suara ayam ya suara anjing 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 lu kan lagi di wawancara gak boleh ikut terlibat dalam conversation yang ada di studio itu kan bukannya lu udah sering masuk TV ya maksudnya sering masuk TV dan studio kan tau ketika kita seorang talent eh ketika seorang host berbicara dengan kru lu akan ikut campur gitu kayak eh baterainya udah full belum gitu lu akan ikut campur pake baterai ini aja gak akan diperulikan gak akan diperulikan karena lu bukan bagian dari bukan bagian dari studio ini iya ngerti tapi kan sebenernya tadi kayak ada suaranya ini yang bersuara halo ini bagian dari studio gak usah ikut ya oh ini udah di steril eh memang kupinya gitu ya kemana mau keluar ya oh keluar ayo keluar 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 loh enggak hihi kucingnya emang suka gitu ya masuk lagi enggak bang ih bingung dia mainan kucingnya bentar ya bentar ya tatmawati macet eh eh gue nanya sambil disini aja dah eh tapi gak masuk kamera kasihan kameramennya itu udah oke ikutan di series 96 jam ya kenapa pas saya google series 96 jam ada 96 jam yang muncul di casenya hanya irzan faik mau di ef rosina dan gabriela eka putri tidak ada nama lu di walaupun di poster ada foto lu apakah karena acting lu yang biasa aja sehingga gak muncul di hasil pencarian google itu biarpun di posternya ada mungkin lupa di sunting kan biasa gitu kan kalau di website itu kan gak 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 otomatis biasanya disunting dulu sama apa yang men trigger lu kalau ah kayaknya outfit bruno mars oke gue tiru ah gitu apa yang apa yang bikin lu kuat gak malu ketika lu mau praktekan itu gitu gue gak pernah ya bruno mars mungkin gak akan pernah lihat lu sih cuman kan penggemar bruno mars komunitas penggemar bruno mars di indonesia banyak mungkin bruno mars yang ngikutin gue karena gue berpakaian dari dulu seperti ini dari sebelum bruno lahir mungkin bruno mars belum lahir jadi ini jenis-jenis bercandaan tapi kan lu lahirnya lebih nanti dari bruno bruno kan lebih tua dari lu gitu terus gue keli cip banget wah gitu ya ekspektasi lu ya bruno mars kan udah tua ya padahal ya hahaha gitu ya enggak emang gak ada yang ngikutin gak ngikutin bruno saya ngefans sama bruno dari karya-karyanya tapi keren juga bruno yang ditiru yang mana yang ditiru karya bruno semua semua keren ditiru gak ditiru maksudnya diganti lirik indonesia gitu enggak dong mengagumi gak mungkin lah kita tiru-tiru di seri 96 jam 96 jam 96 jam 96 jam 96 jam di seri 96 jam 96 jam di seri 96 jam di seri 96 jam gak dilatih dulu sebelum mulai coba 96 jam 5 kali coba 96 jam 96 jam 96 jam 96 jam oke sekarang ibu beli sate satenya 7 tusuk ibu beli sate satenya 7 tusuk ibu beli sate satenya 7 tusuk tapi ini gak ada hubungannya ini kan masalah ini artikulasi ibu beli sate satenya 7 tusuk ibu beli sate satenya 7 tusuk ibu beli sate satenya 7 tusuk 5 kali ya ibu beli sate 7 tusuk Engga, ibu beli sate, satenya 7 tusuk. Ibu beli sate, satenya 7 tusuk, ibu beli sate... Yang lain, yang lain. Satu biru, dua biru, tiga biru, empat biru, lima biru, enam biru, tujuh biru, Lapan biru, sembilan biru, sepuluh biru. Tapi dgg ada hubungannya sama sembilan pulen enam. Kalo lo? Satu biru, dua biru, tiga biru, empat biru, lima biru, Neam biru, tujuh biru,cam biru,�am biru,sepul biru. Oke, terakhir. Satu tongkol, dua tongkol, tiga tongkol, empat tongkol, lima tongkol, 7 tongkol, 8 tongkol, 9 tongkol, 10 tongkol yang cepet. Gak ada hubungannya bang. 96 jam udah biru. Gampang gue udah praktekin. Sampai 10, yang cepet ya. Kalau lambat gue minta ulang. Satu tongkol, dua tongkol, tiga kontrol. Itu loh penyanyi cilik. Di seri 96 jam, emang sebagai apa? Tolong deskripsikan dalam tiga paragraf. Dengan satu paragraf pembuka di awal, sebagai berisi premis utama, dan paragraf terakhir yang berisi kesimpulan. Total lima paragraf. Paragraf pertama jadi kayak... Gak bisa talk show yang biasa gitu. Ini kan gak maksud gue talk show. Ini kan maksudnya ingin mengetes sebagaimana kah lu ketika di seri itu mendalami perannya. Mendalami. Lu tinggal sebut casual, santai. Gue disini... Disini kan gak semua orang yang ngerti. Maksudnya gimana kalau ada orang-orang akademis yang mereka melihatnya secara jurnal gitu kan pasti akan oh ini akan lebih baik kalau... Justru kan orang yang akademis lebih mengerti orang yang tidak akademis. Anak lebih mengerti. Cuman kan akan mengikuti bahasanya juga. Tadi kan juga ada bermacam-macam background yang disini nonton. Seperti yang dipertanyakan. Disini di series 96 jam. Saya berperan sebagai... Bukan gitu awalnya. Disini ini adalah esai mengenai penjelasan saya berperan sebagai ini. Gitu. Ini misalnya gue hitung deh paragraf pertama. Gak usah lah kayak gitu. Langsung aja. Nanti keliatan gak bisanya. Gimana ya? Saya, gue, aku... Berperan sebagai Emir. Disini. Di 96 jam ini. Tapi seru menarik. Menarik. Video original series 96 jam ini. Mungkin... Baru ya. Jenneri-jenneri yang lain tuh belum... Belum ada. Mungkin yang pernah gue tonton. Yang dibuat di Indonesia. Dengan cerita seperti itu. Abang langsung nge-search. Nah main chat tuh dulu. Cepet lanjut. Yang satu menit aja kali. Jangan main chat tuh. Lanjut, lanjut. Katanya mau menjelasin ya. Nanti kan direkam. Nama yang rekam kan gue bisa tonton juga. Oh itu ternyata gitu. Gue dirumah aja kalau gitu. Bikin video gue kirim. Kan gue gak punya nomor lho. Gak usah juga cepet. Hai dong. Ceritanya tentang penculikan. Jadi anak-anak yang sekolah. Di sekolah elite ini diculik. Oleh... Komplotan penjahat. Dan minta tebusan. Uang yang lumayan besar. Nah disitulah. Di seluruh series itu. Gue ngomong jadi pressure tau gak? Dengar suara catur. Misalnya gak sih bang di... Oh lumayan dikecilin. Kalau suaranya ini tuh kayak... Kayak beneran. Jadi enak tau didengar gitu. Mainnya. Iya. Sekak tuh tadi. Jadi... Serisnya tuh... Ya tentang... Selama proses penculikan sampai... Kejadian-kejadian yang ada di dalamnya gitu. Selama 96 jam ini. Makanya judulnya 96 jam series. Aku kalah. Sekarang udah ada di episode 5. Bentar lagi episode 6. Ada 8 episode. Eh udah ya? Udah. Udah bang. Ya itulah penjelasan 96 jam. Tonton ya. Di seri 96 jam itu cerita tentang anak sekolahan kan ya? Apakah ada adegan lagi jajancilor depan sekolahnya? Mungkin itu bisa ide bagus kalau ada season 2 ya nantinya. Capcin? Capcin? Capcin juga belum. Telur gulung? Telur gulung juga belum. Karena... Karena waktu itu memang kantinnya elit ya. Jadi gak ada. Gak ada. Oh. Tapi infonya menarik. Nanti bisa dikasih tau ke tim ya. Emang masih diajak? Maksudnya kan... Director juga punya mata yang bagus loh gitu. Maksudnya. Kok bagusan Iqbal ya? Taunya gitu gimana? Misalnya kayak gitu. Gimana kalau kayak gitu. Gimana kalau kayak gitu. Bagusan Iqbal. Menurut Kuku? Menurut Abang? Gak gue belum pernah nonton Dilan sih. Yaudah nonton 96 jam dulu baru nonton Dilan. Video.com ya? Yes. Di aplikasi video. Tau kan gue nonton IPL disitu tau. Bener. Video.com. Hadirkan video. Bisa masuk tau. Video.com. Tiap episode bisa tau sebenernya. Kita bisa hard selling banget tau. Orang suruh install tau. Bisa langsung. Bener-bener. Kalau gak install kita sumpah sama. Manchester City juara. Kita bisa tau. Gua City tau. Walaupun duluan Manchester United gua. Boong. Gua dulunya United dari SD. Terus kebanyakan main FIFA. Kayaknya gua suka City deh. Carbitan dong. Apalah artinya. Apalah artinya. Nanti ditanya dimasuk juga. Carbitan dong. Enggak juga kan. Suka-suka apa aja gitu. Kenapa? Apa ruginya kalau carbitan? Gua MU. Gak suka aja denger City. Gua juga dulunya. Gua punya bad cover MU. Lu punya gak bad cover MU? Yang namanya David Beckham. Punya. Eh yang baliknya merahnya tuh MU ya. Baliknya. Terus baliknya David Beckham. Gua punya kan. Gua punya. Gua punya. Nanti gua videoin. Gua juga punya bad cover MU. Yang baliknya gak Beckham. Yang ada Beckham yang ada tanda tangannya. David Beckham lagi gini. Tapi gua kaos di tanda tangan pemenangnya ada. Tapi bukan David Beckham kan? Bukan. Ya itu. Kalau gua bad covernya David Beckham. Walaupun tanda tangannya bordiran. Tapi David Beckham. Tapi kan tanda tangan David Beckham gitu. Terus gua punya jersey yang. Gua cukur rambut dulu. Tiap cukur rambut pake jersey yang sharp. Sharp. Yang hijau. Yang merah dong. Bisa. Yang merah juga. Soalnya kerahnya tuh enak. Rambut gak jatoh ke leher. Pake kerahnya itu. Kalo gak gatel leher. Kalo gak gatel. Walaupun abis cukuran tuh sebenernya mandi ya. Ya gua. Itu penting sih. Gua tau lah bang. Kalo lu suka MU ya memang ya. Siapa pendiri MU? Kenapa jadi bahasa MU? Siapa pendiri MU? Belum-belum. Jawabannya kan gampang tuh. Siapa? Orang Inggris. Iya kan? Kalo namanya gua gak tau. Emang gua nanya-nanya. Kan gua siapa yang mendirikan? Siapa kan bisa siapa? Kayak. Orang Manchester. Siapa ya itu dibalik pohon? Eh ternyata ada. Oh serem ya. Jangan dibalik pohon deh. Orang Manchester. Siapa ya itu yang mengatur lalu lintas? Oh polisi jepek. Kan gitu. Kan gak perlu tau namanya juga. Tadi tukang bubur katanya lu gak perlu tau namanya. Oke. Sekarang. Kenapa lu mencari kepopuleritasan lu yang hilang? Gak akan nemu sih. Kenapa nama kontak person di bio IG lu itu AT? Apakah otomatik maksudnya atau apa? Kalaupun itu inisial kenapa inisial? Apa lu gak mau banget nyebutin nama dia gitu di bio lu gitu. Kenapa dia disebut kayak kayak maling biji sawit gitu pake inisial? Enggak karena namanya panjang jadi gue singkatin AT. Namanya siapa AT? Andi Tanggawana. Saya singkatin. Andi Tanggawana apa panjangnya masih cukup di bio. Kecuali namanya. Siapa namanya panjang ya? Arzermania Thalastia Konantriaposa dan Thalakeantriantas Pasto gitu. Mungkin panjang bro. Kalo tadi siapa namanya? Andi Tanggawana. Andi Tanggawana. Udah Andi Tanggawana. Bahkan tangan gue aja masih sisa empat. Untuk kosa katanya. Tanggawana. Oh iya bener. Kenapa? Kenapa mesti gitu? Nanti gue coba untuk dirubah ya. Makasih. Ubah. Kalo rubah tuh binatang. Ubah maksudnya. Diubah. Nanti gue coba ubah ya. Rubah, 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 rubah. Biarpun keliatan yang ga pinter-pinter amat ya. Lu ya. Terus tentu bisa perhitungan dasar lah ya. Dan ngerti konsep waktu lah ya. Semangat ya abang ya. Ngerti konsep waktu live profile ya. Ngerti bang. 96 jam itu berapa hari? 96 jam itu berapa hari? 96 jam itu berapa hari? 96 jam itu berarti kurang lebih 6-5 hari. Nggak kurang lebih. Berarti gue harus hitung dulu ya. Bentar. Nggak. Berarti nggak bisa cepet aja gitu. 96 jam berapa hari? Udah pake kalkulator loh masih lama loh. Lu buka kalkulator apa nanya pacar lu? Tiga hari, empat hari. Emang lu sehari berapa jam? Sehari ada. Sehari ada. Oh iya. Pantesan telat mulu ya. Sehari 24 jam. Terus 24 supaya menjadi 96 itu dikali berapa? 20 kali. Nggak bisa gue bang. Bodoh gue. 96 dibagi 24 itu berapa? 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 Dua dikali empat berapa? Ya. 8. Udah gini aja deh. Pasti gue. Pasti gue. Katari. Benar. Berapa detik? Aduh susah banget jawabannya. Detik kan banyak. Apa kejadian paling mistis yang terjadi waktu lagi syuting series 96 jam? Banyak. Karena syutingnya waktu itu di pabrik gula, di pekalongan. Itu jadul banget pabriknya. Mungkin kalau sosok sih nggak pernah ya. Cuma ada beberapa kru yang sempat sampai kayak kesurupan. Kerasukan gitu. Waktu di lokasi series 96 jam kenapa nggak pernah request makan nasi padang? Gini-gini saya juga pernah on set loh maksudnya waktu itu series juga. Terus saya makan nasi padang loh. Enak loh. Waktu itu kita emang nasi kotak sih bukan nasi padang bang. Kan bisa maksudnya Gojek gitu. Kan bisa UMKM meningkatkan UMKM rakyat juga gitu. Memajukan perekonomian rakyat dari resi sekitar pabrik gula. Sama makan gula aja. Enggak kan waktu syuting juga pabriknya tutup dulu. Nggak mungkin dong sambil aktivitas syuting. Restoran padang sekitar situ pasti ada. Ada. Banyak tuh dimana-mana. Ada. Di Tegal juga ada restoran padang. Tapi kan nggak seharusnya nasi padang. Karena kan pekalongan punya khas makanan juga. Kenapa nggak kita coba makanan khas sana? Apa makanan khas pekalongan? Ada soto. Ada soto pekalongan. Ada. Ayo. Soto pekalongan emang ada? Ada. Kata siapa? Iya. Itulah. Harusnya riset. Kan warga Indonesia. Dicari tahu. Makanan khas pekalongan tuh ya. Gue tahu makanan khas pekalongan. Makanan khas pekalongan. Banyak. Ada daging apa? Garam asem. Gue tahu di luar kepala makanan khas pekalongan tuh. Garam asem dari mana? Pekalongan. Gue tahu makanan. Garam asem. Emang iya. Masuk warga negara Indonesia. Gue mikir dulu. Makanan khas pekalongan tuh pertama Tauto ya. Lo nggak tahu kan Tauto. Tauto tahu. Gue tahu nih gue inget-inget dulu. Tauto merupakan. Soto khas pekalongan dengan ciri khas aromanya yang kuat. Sebagai isiannya Tauto dihidangkan bersama bihun goreng di atasnya. Gunakan akun Google Anda untuk login ke... Itu nggak usah dibaca. Ditambah lagi dengan perkedel, mping, dan lontong yang menjadikan khas pekalongan. Ada lagi nasi megono. Ada lagi pindang telel. Baca juga resep nasi megono, pekalongan cocok untuk sarapan. Cetak dus, nasi, dus snack, cetak standing pot, saset, menerima cetak kemasan dan produk dengan... Astaga. Hampi keringetan gue syuting nih. Pernah bikin lagu judulnya Aku Rindu ya? Saya suka tuh lagunya sebenarnya. Thank you. Sebelum aku tahu akan artinya cinta. Terlain aku dibawanya kesana. Beda juga. Suka suka banget. Setelah dia pergi, baru aku mengerti. Aku telah jatuh cinta kepadanya. Oh, aku rindu. Katakan padanya aku rindu. Salah lagi. Oh burung nyanyikanlah. Katakan padanya aku rindu. Apabila cinta si tinggal di hati. Bola mata sesat ku tak memandang. Melihat api seperti air. Dan melihat air laksana api. Meskipun banyak. Nah ini kan lagu-lagu udah boleh pulang. Nasehata asmara. Namun tiyadah. Ada satu pun pengobat Rindu. Kalinga pun tuli mata jadi buta. Begitu panasnya. Tahu kan yang Toksio kan biasanya pas lagu udah boleh pulang sekarang. Lu boleh, udah boleh demam asmara. Mulut pun bibi, 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 bibis su. Lidah pun kekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekeken karena cinta cinta makasih bang lagunya keburu abis jadi gue sebelum aku tau akan artinya cinta terenaku di bawah eh sorry gue lupa ada belum ini yang dari sesi sosmed belum niat gak sih bang sebenernya selamat datang di minta di gambar sesi pertanyaan dari sosial media 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 keren banget sih kan bisa pake ini bang langsung di edit kayak gitu bang pulang lagi deh kurang bagus tadi suara ya ben suara gue kayaknya bagus ya ben aja ben ben sini ben ayo ben ben kan bisa di edit gak bisa edit orang susah tau gak ada green screennya ayo ben kan orang akan bingung suara dari mana gitu yuk mulai kembali lagi di minta di gambar episode sosial media 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 Society 96, pas sekarang ngumpul sama anak-anak CJR itu akrab beneran atau pura-pura aja? Pake baju kawinan apa? Baju kawinan? Olahraga? Ya, baju kawinan. Ikut-ikut mulu. Mulu gue disini. Mulu gue disini. Capek gue! Jawab kayak gini salah. Jawab itu salah. Sambil merem? Hah? Iya sambil merem, menghayati. Jadi gue maunya kayak gitu ya. Jadi kenapa gue mau ambil sebagai Emir? Karena waktu gue ditawarin itu sangat menarik ceritanya. Jadi gue seneng pengen banget dan merasa bersyukur bisa diajak untuk kerjasama dengan video original series. Yang menurut gue ceritanya luar biasa. Menceritakan tentang penculikan. Terus thriller. Jadi seru kayaknya. Gak pernah nih ada percenit ini. 角аем dan juga panon.